Presiden Jokowi Dodo menjanjikan ruas jalan tol Trans Sumatra yang membentang dari Lampung hingga Aceh akan rampung dalam 4 hingga 5 tahun terakhir. Ruas tol Trans Sumatra selanjutnya akan beroperasi pada Desember 2019 adalah jalan tol Kayu Agung Palembang Betung Seksi yaitu ruas Kayu Agung Jakabaring sepanjang 33,5 km. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, progres ruas jalan tol tersebut sudah mencapai sekitar 97 persen. Dengan tambahan ruas tersebut maka total panjang Trans Sumatra hingga akhir 2019 ditargetkan mencapai 501,16 km. Inilah pergerakan harga saham emiten konstruksi di mana Wijaya Karya, Waskita Karya, Adikarya, dan PT PP semuanya kompak menguat masing-masing 5,26 persen, 9,69 persen, 5,78 persen, dan 8,22 persen untuk PT PP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.